Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lari Lesak lagu terus Ganti liatnya, wah Enggak umparit nunggu ke semua nih ya Aja aja Aku ini jam 9 Aku ini jam 9 lewat 15 Aku ini tenat Malah belum berapa Ini pesawatnya Ini pesawatnya namanya apa? Ini lebih Besar daripada punya aku kemarin Panjangnya, lebih gede ini ya Ini ada namanya, cuma mau kasih nama N250 Gatot kaca Gatot kaca Punya Pak Habibie Mantap Berarti jendela ini nisul ya om Nisul loh, ini belum Kemarin cuma tak pesaknya jendela Cuma gak sabar aja tuh mas Gak sabar orang yang pengen terbang Anu di cutting Anu di cutting skorlet apa manual Ini misalnya kemarin kan gak tak cutting Aku dapat Ini temen-temen Pak Ya Gak berani katanya Kalau Apa itu Harbus gitu Gak skorlet Sebenernya Lengket dong Biasanya kan mainnya pakai korek Kalau ini gak perlu pakai skorlet Korek-korek udahan loh Soalnya dulu itu ada channelnya itu loh Siapa yang jengkut-jengkutnya Oh iya Itu kan pakai skorlet itu Dibawa ke tukang skorlet Itu bisa Merah putih Ya aku ngerti itu Enggak ngasak Enggak ngasak Enggak Nah Kalau propeller nanti Nyusul yang penting anu Perputaran motornya Masuk ke dalam semua Nanti misalkan Dia Kok dipasangi baling-baling Muternya kebalik Tinggal ditukar sebelah Jadi gak balik motornya Cuma balik propellernya aja Tapi ganjele Belum tahu pas apa enggak ini Pas Kalau enggak pas di Di anu pakaian Pas Pakai besi itu om nanti Tapi jangan Kenceng-kenceng dulu Makanya kan ini kan kita kasih Soket biar Bisa pulak balik Iya Biapun orangnya gantung Itu kuatnya Triplexnya double berapa om? Triplex Yang untuk motor itu Satu atau tiga Oh yang sana tau Satu Yang untuk anu ini Belakangnya mesin Belakangnya Ini satu tapi kandel Kandel Aman Sekpenting jangan tiga milih satu Soalnya cakotannya nanti kurang Iya Itu yang Tebel Tebel Nah misalnya kayak gini Minimal dua atau tiga Biasanya Itu pengen tak kasih lewat Takut beratan Wuhs Malah jebel-jebel Aku sing kalah Hahaha Ambrul seperti ini Nah coba dulu aja om Nanti kalau udah bener baru dikenseng Nanti kalau udah bener baru dikenseng Nanti kalau udah bener baru dikenseng Apa dipasang sekalian Ya pasang sekalian Jadi main ring Oh joinernya pake apa tau Soket tau Soket lampu motor Ya Yang ini loh Kabel ISnya Hmm Berarti ketemu jadi satu disini Satu disini Kiri kanan kan dua Main plus Ini pake Aku nunggu disini dari tadi Kabel Kabelnya semua Iya aku nunggu disini Lihat kan Mensterilkan dulu Mesterilkan lokasi Aku Aku kalau kayak gini Karena nilai lanyakan Disini Saya ngomong disini om Kabelnya Hahaha Gede tenan ini Kabelnya Kabelnya beli minum Kabel bawah satu Berarti judulnya apa ini Pesawat Buatan Cepir Pertaminal Iya Kabelnya dari Madura dulu Hahaha Hahaha Si mas Mas pegangnya Oh Kabel mau dibanting Belum terbang mau dibanting Hahaha Kabelnya 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 Kuat om Oh iya ini Daripada Daripada telampah Iya Eh aku disini Hahaha Lebih baik mencegah ya Berarti Daripada mengembati Iya Iya Itu Sebenarnya Mas Tari Kasalah Salat Apa Apa Kabelnya Kabelnya Biring Biring Dibangi Dulu Seharusnya Pakai Pake Besinnya Tadi Bisa Dicocok Dimana Nek Bisa Harus Dicoba Dicen Nanti Gak Lagi Tumah Gak sampai Bengkong Ketengah dikit aja Nah Udah Pasang Selibornya kan Baru segini dulu Aku disini udah kalau ini mau kasih tutup ini belum sempat pas waris ngejar ya ayah kata diinginkan foto-foto dulu lah foto-foto dulu? ya itu loh dipasang dulu masa foto begini aku agak dimana aku dulu mulu, aku malu dim nah ini lagi proses ngencengi landing gear ini orangnya Rafa Bar yuk, kacang bentang bentang 3 meter om, eh tidak ada ya? 2 meter? 2,5 2,5 ini separe ada 2 satu ini pakai fiber ini fiber sama aluminium aluminium berapa ya ini? tidak ada 10 mili apa? 10 mili 10 mili ya om? 1 cm joinernya pakai apa om ini di tengah ini? ini ini kertas kertas di luntung-luntung kalau tidak pakai kain kerah ya om bisa yuan kain? kain kerah kerah baju itu yang putih jadi nanti caranya ngemalap pakai aluminium tapi aluminiumnya sebelumnya dikasih minyak biar nggak lengket nanti di putih-putih itu jadi keras juga tinggal dicoral teku oh gitu oh iya ya? kalau yang pabrikan itu kan yang kayu balsa pakai kayak gitu apakah makan tanaman? gimana? apakah makan tanaman? iya 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 ini agak seret pak iya masih baru om agak seret ya weh iya berani ngomong gitu iya 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 ini iya yang panjangnya esnya dong yang esnya campur dari satu jadi apa itu sama kaki eh ya baterai lagi aleron yang panjang ini ini kabelnya di bawah ini kabelnya ini kabelnya ini rotok selesai ini 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 harus berguruh ini ini selesai ini 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 kita cek langsung gampang ya nah, ya penting kita nggak dipisah dengan kabelnya antenanya aku suka ngerapak ya ini kita beruntak seolah asli dengan antena yang beruntakan baterainnya berarti ini ribu ini ini disatuin dulu jadi satu gini konverternya tapi udah dicoba motornya gini om bisa? motornya? ya belum dicoba oh, baru kau perdana ini wih, mepet biang kepas ya iya untung aja ini agak jauh iya? hitam anu, berarti ini miring ya? anu, apa? sekerup aneh mas terus mas, ini rumahnya sekerup ini terus sekerup si cok lo rotak aja merah hitam ada sudah bener nah, kalau ada bukan jadi gerja lakang sudah bener ya om ? sudah main plus ya ini tidak tutupnya ini tutupnya ini, sudah dua-duanya aja oh, saya belaik setinggal nyalakan remote dulu ini remote ini kena lah ini boleh ketinggalan ini boleh ketinggalan coba pakai 3 sel dulu sementara ada apa sempet antenanya lagi kuning dipasang oh Allah ini sudah dibilang ini belum jadi ini belum jadi dimasuk, wah iya ini nak gini kok oh iya aku muterkan lagi langsung masuk ya berarti masih ganti atau yang aku pun gak tau tapi sinyum sedikit lagi itu kan dikasih yang lu mas dikasih yang lu apa itu kain itu? itu gak ada dikasih apa? pasti kasih-kasih ada disitu juga bentang 2 meter setengah panjang bodi 150an lebih ya? 2 meter 2 meter iya? perbandingannya selisih 50 ini bolong gak ada apa gak ada nas ini nanti ditaruh di awang-awang lama-lama penuh ini harus di lampu apa-apa? ini tidak baik ini 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 penasalan itu 11 ini baterai ini belum baterai remote ini 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 power i6 Buat teksing tidak apa-apa, aman Tidak terbang Remote sejuta umat Tidak bisa apa-apa? Tidak bisa, aman Teksing-teksing Nanti akan dipiloti oleh Om Farid Ini mau terbang Maiden Jadi kita saksikan Saksikan keremaannya Saksikan keremaan jika hancurannya Sudah? Ayo pasang Tapi belum dikencing loh Mas Cek, coba dulu anginnya harus benar Ini tapi belum tahu ya motornya muter kemana-kemana Belum Tidak tahu semua Supur nggak sama, entar gimana Gimana? Supur nggak sama Nanti tinggal diputar soketnya Cek, cek, cek Tidak apa-apa Nanti Nanti dia Coba aja Itu yang itu muter kemana? Ini ke dalam Kesini udah benar Kalau ini Ini cara ini Ini cara ini Ini ke dalam Kesini tuh Ini ke dalam Ini kan ditari Itu benar Ini muternya ke kanan Dari bahas Berarti ini harusnya ke kiri Nanti tinggal baling-balingnya di joli Anginnya yang kebalik Oh iya Di balik ini nih om Dua ini Tukeran Yang ini Nanti tinggal baling-balingnya yang dituker Yang penting arah motornya harus ke dalam semua Tapi ini tadi yang ini kebalik Iya kebalik Kedepan Berarti dicopot Kenceng Berarti nanti di kalibrasi Soalnya seng kanan muterit lama Seng kanan Jadi perputarannya Arahnya masuk ke dalam semua Ini menggunakan propeller CW-CCW Nah coba dipasang Anu dulu aja Nanti kalau udah benar Baru dikencengi Iya Coba Iya Ini ganti lah anek Ini Enggak gitu Enggak usah Tipe kok terlalu tipe kok Dia bilang gak apa-apa kate Gila dim Nah tenyumanmu gila Gila manis ini dim Oke coba dulu Anginnya ke belakang Bener ya Ini juga belakang Berarti tak kalibrasinya dulu Dicabut baterainya om Ini dikencengin dulu aja Mas 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 Paterainnya coba mas 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 Tinggal gincangin dulu Eeeh Tinggal gincangin dulu Eeeh 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 bingung-bingung gendawan jadi dipegang nah tak kalibrasi dulu, jangan dicabut jangan biar itu nah ini kan udah bareng coba tak gas ya nah udah bareng dong, tadi kan yang ini ngeplong tenaga ini luar biasa ya 3S pasti kuat lah ya motor lagi itu gak kuat aku kuat kuat dah ruse landing gearnya udah bener hileronnya juga udah bener cuman belum settingnya main point ya oh apa ini pake mode itu? oh iya ini pake mode ternyata tak matikan aja mode ini kok gak marah ini bingung mas Farid sih seharap bahwa ini gendi ini om Farid juga mau proyek Gaban kisi-kisi kisi-kisinya sepertinya ada mau proyek Gaban rumor rumor pelok kiri udah bener cuman ini masih turun tak trim dulu aja pakai sub trim dulu aja oke terus radere radere udah lurus om gerakannya hebat saya cek cek gini juga om coba cek gini yang ketemurah simpen seks sedih ga sih om? kok gak aku ditabrak om wih cek gini ketemu gak? gampang malah ketemu om? udah ada velcron ya? berada depannya pasok 3 sel berada depannya? eh? udah depannya? udah pasok pesatnya belum ada namanya masih kosongan belum ada jendelanya jendelanya dibolongi sih wah nabrak ranyanya wah panasin dong mati? kurung wah ini harus diangkat ini guys gak bisa lompat umparin dong saatnya gak mau terbang sendiri om harus diangkat dibantu dulu kita coba teksing siapa tau rodanya ngangkat 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 gue malah mabur aku takutannya ngangkat lah gue harus di jendela crosswind kok miring kok miring kok ya rodanya belakang dua itu kiri kanan ini udah senterom? belum tau? belum soalnya ini kan tadi agak belok-beloknya efek crosswind apa rodanya belakang wah mabur lu kok malah mabur? nyambang banget sih padahal rasin aja malah munggah diwi lagi di teksing malah mabur oke ini dicoba lagi tadi baru tak teksing malah ngangkat guys malah pesawatnya terbang oke coba teksing lagi oke coba teksing lagi lu malah maburum niatnya teksing malah dibur ini wah ini jadi bocor ini pesawatnya bisa mabur seperti agak mundur kan terus lah ini tiga selnya ngangkat om coba teksing lagi guys ini tadi tak teksing malah saatnya terbang yowes tak coba sekalian touch and go aja nah terbang pesawatnya nah terbang pesawatnya awas tim awas tim hehehe malah munggah-munggah pesawatnya tapi ya crosswind guys tiga selesai tiga selesai sejak tiga selesai kita coba lagi taxing dari sana jengat-jengat masih crosswind selamat menikmati belajar taxi ngepas ke runway ini loh guys lo malah terbang mai tindirgi om malah Maiden guys niatnya taxing jadi terbang oke kita coba landing dari sana anginnya gede banget oke kita coba landing case anginnya gede banget jadi kalau di atas lapangan sebelah depan sana itu turbulensi saatnya kayak mau turun-turun itu efek dari ada dataran di bawahnya itu ya tapi kalau udah sampai sini udah mendingan stabil gak begitu parah nah ini landingnya crosswind crosswind banget guys kita coba sekali lagi untuk landing ini pesatnya pengen lagi ngambang banget ini artinya taxing mah jadi mabur angin-angin gak jauh jangan lupa lo ini taxing kok malah jadi maiden lo ini iya malah mabur ini kan mau di taxing di jalan malah mabur powernya turah-turah om baru gak separuh udah ngangkat kok makanya tadi kan tak lanjutin kok segini pas ya take off sekalian tapi kalau taxingnya masih gak stabil gak tak lanjutin untuk terbang tadi ngangkatnya gampang banget pesawatnya gak mundur jadi depan belakang gue tengah 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 saatnya landing crosswind selamat menikmati anginnya gede guys mau landing oke kita landing lagi agak jauh anginnya gede tenang soalnya coba cek motornya panas apa anda ini motor aman enggak panas ISC ISC juga aman om aman ISC ISC motor aman enggak panas cuma nanget ngambang banget TKV gampang ini terlalu pagi soalnya pagian yang bangun TKV juga enak semut bisa pelan-pelan turbulensi kalau di bawah di atas lapangan oke kita coba landing ini nol gas tak gas lagi jadi pengen ngepas ke selamat menikmati oke 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 selamat menikmati 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 Sepeknya sepek, murah meriah kaya Motor Motor murah meriah pokoknya Motornya gede, tapi tenaga ini kaya Mantep banget Terus propellernya tadi pakai ukuran 11 11, 4,5 atau berapa saya lupa Itu CWC-CW Terus arah perputaran motornya itu ke dalam semua Masuk ke dalam, bebas Keluar juga bisa, yang penting jangan Seirama, jangan kiri-kiri Semua, kanan-kanan semua Nanti pesatnya kalau terbang langsung banting jatuh Karena tidak ada Apa, rectrustnya Kecuali kalau Muternya ke kiri, tapi motornya dibikin Rectrust semua mungkin aman Sama down trust ya, tapi kalau ini kan Karena motornya udah muternya ke arah Dalam semua, gak perlu motornya Diganjel ring ke kiri ke kanan, gak perlu Karena baling-balingnya udah Mewakili bentuknya yang kontra itu Tadi, jadi gak ada momen banting Sama sekali, cuman ini Tadi yang ini lumayan gede om Obat napit, aku Ameh landing, mesti anginnya malah teko Tapi nak nindur, malah Aman malahan Nah ini tadi udah sukses, tinggal dicek Tegangan baterainya itu Tiga sel itu masih berapa volt Kayak iri to om Soalnya udah Tak buat beberapa kali Take off landing, take off landing itu Tenaganya tak coba masih ada Nah ini Om Gunawan ini, buldernya Ini membuatnya Berapa lama ini om Pesawat ini Siapa ya Soalnya di Sambi ya om Om Farid kan kesehariannya itu Sambi kerja Om Farid lagi Om Farid lagi Kok terus Om Gunawan maksudnya Jadi om Gunawan itu kesehariannya itu Di Sambi kerja Nyoper guys Nyoper truk Pertamina Jadi Ini hasil karyanya Om Gunawan Mantap sekali Pembuatan ini berapa lama ini om Gunawan Iya sekitar satu bulan Di Sambi itu Satu bulan Satu bulan Sekitar Sekitar satu bulan Ini Tinggal finishing ya om Iya Sama Om Farid Duya-duya pun Gunung Sirkuit Penasaran Satu bulan gak kesini Loh Tapi malah gak sengaja Dari Maidan om Dari terbang perdana Ini baru sempurna ya Gak sampai itu Sembernai Berteman lagi sempurnai Tinggal ngasih jendela nih Pake kaca borang Dibolong ya bisa om Nanti dikasih Mika untuk Itu loh Apa namanya Yang tinggal Mika bening itu loh Yang ngepres Dikasih itu nanti bisa Disolasi Ini banyak kelapanya Jadi pakai itu Tinggal finishing Bagian rodanya di bawah ditutup Nanti sambil dicek lagi Satunya tadi rodanya Angkat ke atas ya om Iya Jadi Itu kan belum Tripleknya itu belum mepet Lebih baut Jadi mepet Ngangkat Ibaratnya Anu om Truk loh Karena Truk kontainernya itu kan Atasnya terlalu naik yang Gandengan itu loh Kan rodanya ada yang gak nyentuh itu om Jangan disamakan dengan kontainernya Dua Hahaha Ada Ada Loh Masuk loh Kalau terlalu tinggi Rodanya gak nyentuh ya Karena gak ada muatannya ya om Jadi dinaikin berani ya Tapi kalau ada bebannya kan harus turun ya Iya Waduhannya ya Iya Wes berarti Iya om Kesan-kesan om Pesawatnya malah bisa mabur loh om Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Mantap ya Mantap Bisa terbang bagus Bisa terbang bagus Ayo 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 Apa yang bisa mabur nih om Soalnya pertama itu kalau bikin itu Pertama kan masih ringan om Tapi begitu pesawatnya udah mau jadi-jadi kan Kita ragunya karena lihat Berat Kalau abot emang bisa mabur orang Pasti kan di situ Sudah kalau pesawat terbang itu kuncinya di power Iya Seberapapun berat Kalau bentangnya mempuni Powernya mempuni itu Pasti bisa terbang Berkorong kemabur api Gerakannya api Tapi tetap bisa terbang Biasanya kayak gitu Ayo juga gitu dulu kalau bikin pesawat Pertamanya memang kerasanya ringan om Masih balokan gulungan itu lho Belum ada depan Radar belum dipasang Wah rasanya menteng ya Tapi begitu wis Dipasang Wapot Terus speknya mumpuni apa enggak ini Bisa terbang apa enggak Ternyata Dengan spek Budget sangat murah lho Ini hitungannya om Dalam arti Pakai motor racing spek 35 36 juga murah IHC nya enggak harus pakai ampere besar Cukup 40 ampere bisa mengudara Dan enggak panas Ya kunci rahasia ini memang harus ditaruh di luar kayak gitu om Kena angin itu tadi Jadi IHC nya kena angin dari propeller Terus kena angin dari pas terbang juga Jadi kesebul terus Itu tadi kalau dimasukin di dalam Beda lagi ceritanya Pengap Pengap Harus dikasih sirkulasi kalau di dalam Tapi disitu udah aman Nanti nama ini apa om pesawatnya ini Nanti mau kasih nama Gatut Kaca Gatut Kaca Gatut Kaca Gatut Kaca R80 R250 Oh 250 N N250 itu kan N250 Pesawatnya yang Habibi Nah ini bentuk siapa Habibi Ini dibikin dalam bentuk replika Bisa terbang Om Farid mau nabai Ya Lihat tadi kan Om Farid yang ngajak kesini Ya ngejar ngejar Belum jadi aja Sudah disuruh Cepet 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 Oh digas Nah penasaran ya kan Ya tapi om mantep Mantep tim Ya 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 Wes segitu aja om Gak ada tambahan lagi Udah Udah itu aja Nanti kita terbang lagi dengan Dekal baru ya om Dengan cendela-cendela yang dipasangi Mungkin itu saja Konten yang dapat kita sampaikan pada kesempatan Siang hari ini Ini menuju siang ya Ini wes Bukan menuju siang Wes siang ini Wes Panasnya rau Rau umum ini mau Di konten kita akhiri sampai disini Apabila ada salah kata dari saya dalam membuat konten Entah yang saya sengaja ataupun tidak Saya mohon maaf sebesar-besarnya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih